Kembali lagi di channel Valiant Service Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan relay Manfaat relay dan memperbaiki relay Nah teman-teman bisa lihat ya Disini relay saya menggunakan relay 220V Serinya adalah JQX105F-4 Untuk coilnya di 220V AC Untuk kekuatannya di 30A Nah relaynya seperti ini ya teman-teman ya Saya menggunakan kaki 4 Di kaki 5 juga ada teman-teman ya Tapi saya menggunakan kaki 4 Dan saya akan menjelaskan juga kaki 5 ini untuk apa Untuk fungsi dan manfaatnya Akan saya jelaskan sejelas-jelasnya Untuk bagian fisik bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya Dia dilemati seperti ini Tapi bisa kita bongkar dengan cara mencongkelnya Gampang ya teman-teman ya Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel saya Teman-teman bisa like, subscribe, dan share ya ke teman-teman yang lain Jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat Oke Kita mulai ya teman-teman ya Disini ada soket kecil Ini untuk memainkan koilnya teman-teman ya Atau memainkan relaynya Ini strum langsung di 220V Nah disini ada keterangan Com, NO, dan NC Com ini kita akan kasihkan strum Yang terpisah dari ini teman-teman ya Jadi ini manfaatnya itu akan berbeda Nah ini untuk mengontrol Contoh ini akan mengontrol Mengontrol strum yang kita butuhkan ya Ini kan com, NO, dan NC Nah maksudnya NO dan NC itu adalah Normally open, normally close Dan ini com Nah yang gak ada ini kan NC nih Nah fungsinya NC itu Kalau ini dikasih arus Ini akan close ya teman-teman ya Strum yang disini Yang strum disini terhubung disini Tapi di close nih Ter close ya Jadi tidak bisa Kalau dikasih arus ya Cuma kalau ini tidak dikasih arus Com dan NC ini terhubung teman-teman Nah kebalikannya dari NO Nah kalau NO itu Ini butuh arus ya Jadi ini ada arus Com terhubung ke NO Kalau ini tidak ada arus Com akan terputus dari NO Nah penjelasannya seperti itu teman-teman ya Untuk Maksud pakai relaynya Nah ini penting nih Maksud pakai relay itu apa Sumpah teman-teman Untuk controllernya Kabelnya kecil Jadi tidak kuat beban besar Nah dipasang disini teman-teman ya Karena ini tidak membutuhkan beban besar Dan untuk Manfaatnya Contoh Teman-teman punya heater Nah heater itu kan Pemanas ya teman-teman ya Dan membutuhkan kabel yang kuat Dan ampere yang besar ya teman-teman ya Nah bisa disini nih teman-teman Setrumnya disini Nah terhubung ke NO Nah ini kan kekuatannya 30 ampere ya Jadi Maksudnya seperti itu ya Jadi ngebesarin ampere Kekuatan tahanan ampere gitu ya Jadi kabelnya itu tidak mudah terbakar Kalau cuma memang tidak pakai relay ini Pakai kabel kecil Nah otomatis kabel kecil itu akan Kalah teman-teman ya Kabel kecil akan terbakar Dan Akan merusak Komponen-komponen lain Nah seperti itu Jadi ini buat ngebesarin Ampernya Jadi kabel itu aman Si controller juga aman teman-teman ya Oke Kita tes relaynya ini Ini relay normal ya teman-teman ya Ini akan saya jelaskan Relay normal itu seperti apa Nah Pasangan soketnya seperti ini Tinggal kita Colok saja Ada suaranya teman-teman ya Kita coba Nah Saya cabut lagi Saya colok lagi Nah relay seperti ini teman-teman ya Untuk suaranya ya Jadi setelah dicolok Dia bunyi sekali Nah seperti ini Berarti coilnya dia on Nah kalau on seperti ini ya Ini strum yang kita kasih Di COM Akan terhubung ke NO Kita tes menggunakan Alphometer digital Apakah benar dia akan terhubung Nah terhubung ya teman-teman ya Dari COM ke NO Ini saat dikasih arus Nah Kalau sumpah mati dia dikasih arus Kita coba Nah dia otomatis terputus ya teman-teman ya Jadi ini buat kontrolnya Seperti ini Kita colok lagi Dia on Terputus Nah seperti itu ya Jadi relay normal itu seperti itu Jadi Cara mainnya Ya Seperti itu aja ya Seperti itu saja Ini kita cabut Dan untuk kerusakannya teman-teman ya Jadi kalau kerusakannya Biasanya Antara coilnya mati Atau Tembaganya yang Ada gosong Di Konektornya Kita coba bongkar ya Disini ada Bagian yang dilem Ini udah saya congkak sedikit ya Jadi lebih gampang Kita langsung saja Kita congkak seperti ini Nah Ini dia Untuk bagian dalamnya Seperti ini Ini bagian coilnya Nih teman-teman bisa lihat ya Ini bagian coilnya Dan disini bagian Kom Dan NO nya Nih Biasanya sebelah sini tuh Ada yang gosong teman-teman ya Ini dia Di bagian tembaga sini Ada yang gosong Karena kan relaynya Mainnya seperti ini Nah Dia mainnya seperti ini Cetek-cetek Cetek-cetek Nah karena pemakaian Lama-lama Disini ada Gosong ya Jadi mengakibatkan Ada spasi Jadinya Saat relay main Strumnya tidak terhubung ya Teman-teman ya Dari kom ke NO itu Tidak terhubung Karena ada Penghambat Di sebelah sini Jadi ada Gosong ya Jadi ada spasi Walaupun relaynya main Nah seperti itu Kalau sumpah Relaynya gak main Atau mati total Berarti Koilnya yang terbakar Teman-teman ya Biasanya itu Ya langsung ganti baru Cuma kalau masih relaynya Masih main ya Bisa dibersihkan ya Di bagian sini Nah untuk Cara mainnya Teman-teman ya Ini kan Teknik udah kita tes juga ya Teman-teman Bisa lihat Cara main Koilnya ini Kita kasih Streamnya dulu Ya teman-teman bisa lihat ya Nah seperti itu teman-teman Nah dia main ya Saya tekan tuh Dia on terus Dia terus Nah saya cabut Dia terbuka seperti ini Jadi arusnya mati ya teman-teman ya Atau Tidak terhubung Dari kom ke NONya Demikian juga N K Apa Kom ke NC nya juga begitu ya Kalau umpama dipakai Tapi posisi nya terbalik NO dan NC itu Terbalik Tidak sama ya teman-teman ya Saya cabut dulu Nah itulah penjelasan dari saya Manfaatnya relay Cara Cara mainnya relay Dan cara memperbaikinya relay teman-teman ya Biasanya kendalanya hanya Di sebelah sini saja ya Kalau kolinnya Masih nyala Oke Kayaknya cukup penjelasan saya Jika teman-teman masih bingung Teman-teman bisa Komen ya teman-teman ya Bisa komen di kolom komentar Sepertinya ini saja Cukup ya teman-teman ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa nonton terus video saya berikutnya ya Dadah Tadi sub indo by broth3rmax